Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya di channel Arunika Asa yang ala kadarnya ini Pada kesempatan kali ini kita akan Meng-custom pemasangan Rolli D ya Ini punya motor Pro Neotech Kalau tidak salah Itu bakal saya pasang di Grand Ini untuk mengganti gear pompa oli nya ya Sebenarnya kan aslinya itu ada gear pompa oli nya Tapi disini motor saya sudah menggunakan pompa oli custom Jika ada yang penasaran pompa oli nya Mungkin bisa lihat video saya yang sebelum-sebelumnya Itu saya ada bikin video membahas tuntas tentang pompa oli yang saya buat sendiri Oke mungkin kita langsung ke video pemasangannya aja ya Nanti takutnya videonya kepanjangan Kita disini masuk proses pengemalan terlebih dahulu Di mal di garis Jangan lupa di garis ya Terus nanti kita masuk ke proses pengeburan Ini harus jajar Jangan lupa di garis Jangan lupa di garis Jangan lupa di garis Gue usah bingung Diri kanan Oke sudah Kenapa di drip Di drip itu Biar supaya mata bornya itu enggak jalan-jalan bos enggak jauhin sedikit kameranya kasih adalah pengeboran ya kalau penatangan dan jangan lupa ya untuk menekan tombol subscribe dan like jika menyukai video ini dan jika video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian ya jangan terlalu dalam dulu ya ini kita buat dulu aja agak ngelos motorbornya satu hal lagi jangan pernah takut untuk membuat suatu mahakarya gambret mereng pantai pokoknya buat lubang ini kalau tidak mempunyai tuner musuh pantai kita mal kembali gara-gara disini mereng tadi agak repot sebenarnya kalau pakai bor ini tapi ya sudah lah namanya juga ala kadarnya oke disini sudah pas nah dalam pengeboran ini tolong diposisikannya itu maksudnya itu bagian rollnya ini jangan sampai apa ya terbenam sekali harus ada nongol sedikit maksudnya biar dia tertahan dengan sama deksel pasang ini dipasang oke pas oke basku sudah ya sudah terpasang ya mungkin kita lanjut di part kedua aja ya soalnya masih untuk buat ini kedudukan ini biar dia gak neturnya turun pokoknya sebelum anda kembali ada baiknya menekan tombol subscribe ya kita akan bahas di part kedua oke terima kasih telah menonton video saya sampai jumpa